Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Tadi kita sudah mendengar dan mengikuti bersama putusan Majelis Hakim Pengadaan Negeri Kelas 1 Bandung dalam memutuskan perkara atas nama terdakwa kiri Yudiawan. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa kami Jaksa Penutup Umum mengapresi dan menghormati putusan Majelis Pengadaan Negeri Kelas 1 Bandung ini. Karena yang pertama tentu bahwa banyak pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar Majelis Hakim diambil atau sependapat dengan tuntutan yang kami ajukan dalam persidangan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, bahwa kami juga mengapresiasi, menghormati karena Majelis Hakim juga sependapat dengan kami untuk menerapkan ataupun sependapat bahwa perbuatan terdakwa itu sesuai dengan dakwaan primer kami. Jadi itu sikap dari kami saat ini ya terhadap putusan Majelis Hakim tersebut. Dan pada saat ini, Alhamdulillah, kami juga mendapatkan support dari beberapa pihak dari Kementerian Pemerintah Perempuan Anak, Pak Deput Insung, Bapak Subdit, ya, ada kuda teman-teman dari Perlindungan Anak, ya, KPI, dan semua unsur masyarakat yang ada dalam bentuk ini. Baik. Baik, ya. Berdasarkan tadi putusan Majelis Hakim itu, yang mana juga kami melihat, ya, ada beberapa tuntutan kami, ya, yang belum dikabulkan, ya, dan tentu kami juga akan mempelajari, ya, secara menyeluruh, ya, pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dari salinan lengkapnya, ya, pada kami, maka kami pada kesempatan ini menyatakan pikir-pikir, ya, dalam jangka waktu tujuh hari, ya, untuk menentukan sikap, apakah kami menerima putusan Majelis Hakim itu atau kami mengajukan upaya hukum berupa banding, ya. Itu, ya. Silahkan. Ya, sekali lagi saya katakan, teman-teman sekalian, ya, di persidangan sebelumnya, ini kan tuntutan pidana kami. Tentu kami mengajukan tuntutan pidana yang memungkinkan, ya, untuk tercapainya, ya, di samping tadi Hakim Yudas pendapat kami, bagaimana memberikan efek jerak, memberikan contoh bagi pihak lain agar dia melalui perbuatannya lagi, tentu kami akan menerapkan ketentuan maksimal dalam undang-undang. Karena saya katakan, di persidangan terdahulu, tidak ada satupun yang meringankan dari perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, kami tentu saja mengajukan tuntutan yang maksimal sesuai dengan perbuatan yang akan terdakwa, ya. Termasuk hukuman tadi, kibir-kibirnya tadi. Oke? Ya. Baik. Ada beberapa, ya. Salah satunya yang kami lihat tadi adalah tentang yayasan. Yayasan. Di tuntutan kami sebelumnya, memang, saya katakan tadi, yang itu tidak diajukan dalam dakwaan kami. Tetapi, kami menganggap, sesuai dengan ketentuan pasal 39 KUHAB, bahwa yayasan itu sama dengan instrumen untuk melakukan suatu kejahatan. Atau hukumnya sebutkan instrumentalia delicta, yang menjadi alat, sarana kejahatan. Maka kami dalam tuntutan sebelumnya, mengajukan pada hakim untuk pertama memubarkan, keberampas, ya. Dan kemudian, harta kekayaan itu, yayasan itu untuk diserahkan pada negara. CQ nanti, Pemerintah Profesional Barat, dipergunakan untuk kepentingan anak-anak korban. Ya, itu. Salah satunya, ya. Dan, tadi kalau hakim melihat, saya membaca tadi, bahwa hakim menganggap, bahwa, dengan mengacu kepada ketentuan dalam KUHAB maupun KUHAB, beliau tadi juga ternyata mengayasan, agar meminta gugatan pemubarannya yayasan itu menggunakan mekanisme jaksa pengacara negara. Nah, itu akan kami pertimbangkan nanti. Apakah yang menggunakan mekanisme itu, gugatan keperdataan, melijak samar setelah datun, untuk pemubaran yayasannya. Karena saya kata tadi, yayas ini instrumen untuk orang kejahatan. Tidak mungkin anak-anak itu datang ke sana. Kalau tidak ada yayasannya, tidak ada foto-foto pesantrennya, bagaimana orang tertarik ke sana, ya. Sama halnya kayak motor tadi, gitu. Motor kan dalam sepenegara, nih. Karena motor sebagai alat atau instrumen kejahatan, ya. Jadi itu mungkin ada beberapa hal yang memang harus kami pelajari kembali. Kami harus pikirkan kembali. Kami cermatkan kembali. Untuk menentukan, pertama, sikap kami, ya. Apakah kami akan menerima putusan hakim atau kemudian juga upaya hukum. Dan yang kedua, kami akan juga memikirkan apakah kami menggunakan instrumen yang lain, ya. Dari pendata-pendata ustadzga atau hal yang lain. Tapi, teman-teman sekalian, saya katakan, di awal membacakan tuntutan, ini merupakan penjelman daripada asas peradaan sederhana dan bedingan. Sehingga kami menggabungkan, ya, tuntutan pidana dengan kemudian, tadi, keperdataan berupa pembuang nyayasat tadi, ya. Itu, teman-teman sekalian, ya. Cukup, ya. Oke, ya. Masih banyak, ya. Oke, makasih, ya. Baik.